Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator ya update terbaru udah keluar kita bakal nyelesaikan quest-quest baru lagi oke jadi di update kali ini ada 3 misi baru ya chapter 3 tentang Rael dan tes Ogas oke sekarang kayaknya kita bakal nyelesaikan chapter 3 ya chapter 3 bicara dengan Melif apakah di dalam bioskop Melif where are you Melif oke di dalam bioskop Halo Melif pagi kak kok pagi-pagi gini muka kakak sudah cemburt aja jelaskan situasi apa kenapa Pak Mayon ingin mengganggu kita hmm aku yakin kita tidak pernah berbuat kesalahan kepadanya aku akan mencari tahu ini setelah filmku selesai ya aku tidak ingin fokusku terpecah padahal filmnya sudah mau selesai oke untuk sekarang kakak juga sebaiknya fokus mengerjakan renovasi cafe saja untung saja tahu mau membantu kita untuk berbicara kepada preman itu ya sudah Melif kembali ke tempat syuting dulu ya kereta dipenuhi ngengat ayo kita semangat oke sekarang kita bicara sama siapa sama habat malam hari ya oke kita tunggu malam aja kalau gitu no kok pada kabur oke teman-teman sekarang udah malam hari kita bicara dengan habat habat kayaknya di tempat kerjanya dia ya kita ke kita ke habat disana oke habat halo malam bos gimana prosesnya sudah mau selesai bos mungkin perlu dua atau tiga hari lagi oke temui tau di IKEA sekarang sekarang kah oke sekarang kita pergi ke tauk tauk apakah kamu disini yup ada tauk disini halo tauk eh halo bos hari ini aku lagi ngejaga area ini supaya si habat bisa pulang dengan selamat si meon itu gimana bos aku atau mau aku aja yang cari tahu alasan dia mau mengganggu bos di malam hari saat aku tidak bekerja aku bisa pergi untuk menyelidikinya oke tapi aku perlu uang untuk membeli baju untuk menyamar berapa tuh tiga ribu boleh ambil oke makasih bos besok setelah kerja aku pergi beli baju penyamarannya oke eh udah gak ada lagi oke besok ya kita tidur dulu oke selamat pagi kita ketemu Melif ya ya di tempat seperti biasa Harif halo kak gimana situasinya jelaskan situasi oh gitu semoga tauk berhasil mendapatkan informasi ya aku juga barusan dikabari sama polisi kalau mereka sudah menginterogasi beberapa preman di daerah sini tapi mereka semua tidak mau menjawab siapa yang menyuruh mereka oke Alif negating Melif pergi lanjut shooting okelah gimana sekarang kita harus kemana oh bicara lagi dengan tauk malam masih lama ya tauk ada di daerah mana kita disuruh kesini oke kita ikutin aja apakah di depan rumah kita bukan oke apakah di depan bioskop bukan oh di dalam lorong oh disini weh tauknya menyamar jadi siapa nih pes bos disini gimana bajuku sudah oke kan siapa lah kita malah didorong sama bocil ini aku bos tauk kalau bos saja tidak bisa mengenaliku artinya penyamaranku sudah bagus artinya aku bisa memulai penyelidikan sampai ketemu besok bos oke mantap pergi tidur oke kita disuruh tidur tapi sabar ya saya mau nge-gym dulu oke udah kita pergi tidur ya oke selamat pagi kita harus kemana sekarang kita kemana sekarang chapter 3 tadi gimana bicara dengan habet malam hari ya malam lagi okelah kalau gitu kita harus nunggu lama oke teman-teman bentar lagi malam berarti kita udah bisa bicara sama habet nih nah udah bisa sekarang let's go kita bicara dengan habet malam bos mau laporan ini progresnya sudah sekitar 70% jadi tapi aku izin pulang dulu ya aku ingin mengambil beberapa barang di rumah sampai jumpa besok bos oke sampai jumpa besok kita disuruh bicara dengan tauk tauknya dimana diluar kah pagi siang sore malam malam sabar kalau gitu saya bersih-bersih dulu nih sabar ya teman-teman saya bersih-bersih dulu waduh ada anomali lagi ada anomali lagi guys kita lihat di kamar mandi di kamar mandi oh oh kita lihat kakinya pencet cek wah lah kita kok keluar sabar sabar sebelum selesai bersihin oke semuanya udah beres kita pergi ke tauk ya sekarang let's go apa yang terjadi sama tauk nih oke di sebelah sini oh di depan rumah kita halo tauk gimana kabarmu gawat bos tadi aku lihat si meon dan roti ngobrol tapi mereka ngobrolnya ngumpet-ngumpet gitu mencurigakan banget deh pokoknya kalau menurutku sih kayaknya mereka emang kerjasama buat jatohin bos deh hmm ya itu menurutku sih tapi kalau bos nggak percaya yaudah aku coba cari tau lagi si pembicaraan mereka wuuu si meon dan si pak kakek roti ngobrol ya oke next gimana oh sudah sampai sini aja ternyata jadi ya teman-teman untuk chapter 3 nya sekarang segini dulu jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax